Kita ke informasi lain, Pemirsa Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selama 12 jam terkait penyelidikan baru, kasus dugaan suap dan gratifikasi. Andi sempat membantah jika perkaranya ditingkatkan ke tahap penyelidikan oleh KPK. KPK melakukan pengembangan penyelidikan terkait dengan pengembangan penyelidikan dugaan kasus penerimaan gratifikasi atas kepemilikan kekayaan tak wajar sejak Rabu pagi dengan memanggil dan memeriksa Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono dalam kapasitasnya sebagai terperiksa. Usai menjalani pemeriksaan selama lebih dari 12 jam, akhirnya Andi Pramono merampungkan pemeriksaannya dan keluar menuruni tangga dari lantai dua ruang pemeriksaan. Pada Rabu tengah malam, Andi keluar dari gedung KPK. Kepada Metro TV, Andi Pramono mengaku hanya menyerahkan sejumlah dokumen tambahan serta dikonfirmasi tim penyelidik seputar kepemilikan asetnya yang sempat viral di media sosial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.